Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil Survei Elektabilitas Capres-Kawapres Teranyar di Provinsi Jawa Timur periode 14-19 Januari 2024. Hasilnya paslon Prabowo-Gibran kian populer di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama, NU, dibandingkan Anis Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Sementara paslon nomor urut 1 Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar, Caimin, meraih 14,2 persen. Serta pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 17,6 persen. Hal yang sama juga dialami oleh pasangan yang diusung PDIP Ganjar Mahfud. Elektabilitas niadikalangkhanu yatim mazuyao tertinghal. Adapun populasi survei ini adalah WNI di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai hak pilih, sudah berusia 17 tahun atau lebih. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling dalam survei sebanyak 810 orang dengan asumsi metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan margin of error sekitar kurang lebih 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 90 persen. Sampel berasal dari seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang terdistribusi secara proporsional. Respon-responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Ditambahkan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, melejitnya elektabilitas Prabowo-Gibran di Jawa Timur ini dikarenakan dua faktor. Pertama, pengaruh ulama dan kiai. Kedua, pengaruh dari Presiden Jokowi. Ia memaparkan bahwa pengaruh kiai atau ulama itu masih sangat kental di masyarakat Jawa Timur. Kemudian kedua, pengaruh Presiden Jokowi, di mana masyarakat Jawa Timur mengaku puas dengan kinerja Jokowi cukup besar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.